Halo, nama saya Christine. Saya bekerja di PT. Kalbay Pharma TBK di bidang HR. Jadi, saya adalah HR officer spesifik di corporate function. Kalbay Pharma sendiri adalah company yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, secara produk atau secara layanan, ini kami ada beberapa pilar dari nutrisi, kemudian dari pharmaceutical, dari medical device, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, nah sebenarnya benefit yang didapatkan dari perusahaan, dari program Intenship News itu cukup banyak sekali sih. Nah, yang paling menurut kami unggul dari program Intenship yang Bina sudah tawarkan, itu lebih dari sistemnya. Dari segi alurnya, kemudian dari segi platformnya sendiri, itu sangat memudahkan. Jadi, memang dari segi company-nya lebih mudah untuk terus luongan, kemudian dari segi mahasiswanya juga bisa langsung apply dan bisa langsung kita proses. Nah, secara sistemnya itu sangat unggul menurut kami. Jadi, memang sangat memudahkan dari proses recruitment intern-nya untuk program Intenship-nya. Kemudian dari segi mahasiswa-mahasiswanya juga sangat qualified sekali. Jadi, ini sudah kali kedua kami kerjasama sama BINUS, karena di pengalaman yang pertama kami melihat dari segi mahasiswanya cukup. Mau belajar, kemudian kontribusinya sangat besar untuk program-program yang berjalan, lebih untuk di KALB. Jadi, dari segi mahasiswanya dan juga dari segi mahasiswa itu bisa jadi talent pool juga untuk kami. Jadi, memang ternyata dari segi internship ini memang dari kinergianya sangat baik. Kenapa enggak kalau kita jadikan dia talent pool untuk nanti kandidat selanjutnya menjadi talentnya KALB. Lebih ke benefit itu sih. Oke, yang membuat kami tertarik untuk gabung nih merekupat internship di BINUS itu, karena memang BINUS terkenal ya dengan mahasiswa dan mahasisunya yang berkualitas. Terlebih, kalau kami lebih banyak kayak dari sisi IT kali ya, mahasiswa atau mahasiswi IT. Karena memang ya seperti kita tahu bersama ya, kalau ngomongin mahasiswa atau mahasiswi IT, pasti BINUS jadi top of mind gitu ya. Nah, pasti yang dicari mahasiswa-mahasiswa BINUS nih gitu. Kemudian dari segi program internshipnya, menurut kami dari periode adanya program 3 plus 1 ini sangat amat membantu company sekali sih. Karena dari program internshipnya yang terbilang cukup lama, minimal 6 bulan gitu ya. Rata-rata 6 bulan sampai yang 1 tahun. Nah, secara periodenya itu sangat membantu. Karena kalau program internship lain mungkin ketika 2 bulan atau 3 bulan, itu masih tahap-tahap adaptasi. Ketika sudah bisa beradaptasi dengan baik, ternyata programnya selesai gitu. Tapi BINUS ini menawarkan program magang yang cukup lama. Jadi benar-benar bisa berkontribusi untuk proyek jangka panjang juga gitu. Dan ini juga sebagai metode nih untuk karyawan KLB, cara memanage timnya seperti apa gitu. Jadi nggak cuma hanya periode singkat, tapi benar-benar proyek jangka panjang juga. Dari segi kontribusi mahasiswa-mahasiswi yang sedang internship, sangat amat baik kontribusinya. Jadi mereka memang terlibat secara proyek yang sedang berjalan juga di KLB. Karena kebanyakan dari tim IT, jadi proyek-proyek terkait dengan digitalisasi. Karena memang sekarang sangat amat terus berkembang ya untuk proyek digitalisasi, terlebih di KLB. Jadi memang secara proyek mereka berkontribusi sangat banyak. Dari pembuatan sistem, dari segi pembuatan apps atau aplikasi baru. Dari segi maintain-nya, dari modif, kemudian dari analisa data dan lain sebagainya. Jadi memang segala aspek mereka terlibat sih dalam proyek yang benar-benar real ada. Nah harapan kami terkait dengan program Internship Venus ke depan, lebih ke mempertahankan ya sistem atau program yang sudah ada. Karena memang program ini sangat baik sekali. Kita sangat menguntungkan dari segala pihak dan juga lebih ke... Harapannya apa ya? Lebih ke maintain kali ya. Maintain yang sudah ada dan juga mungkin lebih memperhatikan dari segi aplikasi maupun dari segi sistemnya agak benar-benar stabil. Karena memang saat ini sudah baik. Tapi memang kadang seringkali kalau di platformnya mungkin sering ada bugs. Atau mungkin secara alurnya memang ada perubahan. Atau perubahan kebijakan maupun perubahan sistem. Tapi overall sudah baik. Cuma mungkin lebih ditingkatkan dari segi minor tabungnya. Kalau diberikan skala, kayaknya kita akan berikan di skala 8,5 ya. Karena menurut kami secara overall sangat baik sekali. Memang ini kampus pertama yang kerjasama dengan KLB yang memberikan program internship dengan periode cukup lama. Dan sudah menyediakan platformnya. Jadi sangat amat memudahkan dari segi proses. Ya paling secara teknikal atau minor problemnya aja sih yang perlu diperhatikan lagi. Tapi secara overall ini sudah sangat baik untuk kami. Terima kasih sudah menonton!